Pada dasarnya, kalau kita lihat Kesehatan Kesehatan itu sebenarnya Adalah buah dari ketaatan kita Sering saya sampaikan bahwa Kalau orang itu sehat, kalau orang itu taat Pasti sehat Kalau orang itu taat, pasti sehat Jadi sehat itu hanya imbas dari sebuah ketaatan Apa buktinya? Kalau kita lihat zaman sekarang Sains ya, atau mungkin ilmu pengetahuan Menunjukkan atau menyampaikan kepada kita Berbagai macam hal Yang sebenarnya, kalau bagi saya Pribadi, sains-sains yang ada saat ini Tidak sampai Mungkin bahasa saya, tidak membuktikan Tapi menjelaskan, terutama hubungannya Dengan Al-Quran dan Hadis Kalau urusannya dengan Al-Quran atau Hadis, maka Sains itu hanya menjelaskan Sebab kalau dia tidak sama dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulullah SAW, pasti Sainsnya yang bermasalah Seperti itu harusnya Karena iman itu tidak perlu bukti, tapi Membuktikan, kita tidak pernah melihat Allah Kita tidak pernah melihat Rasulullah Kita tidak pernah melihat surga Kita tidak pernah melihat raka Tapi kita yakin dengan itu semua Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa Aku rindu dengan Saudaraku, kata Rasulullah Siapa itu ya? Kita-kita ini kan Seperti itu Maka Apa-apa yang ada dalam Al-Quran Atau apa-apa yang ada dalam Disampaikan oleh Nabi SAW Pasti bikin sehat Kesimpulan utamanya Syariat itu bikin sehat Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat Karena kita melakukannya untuk taat Karena ketaatan Orang yang bangun malam rutin Tidak akan mungkin Kena penyakit yang berat Orang yang rajin membaca Al-Quran Jantungnya pasti baik Terakhir saya mendapatkan Sebuah penelitian Sederhana dari seorang kawan Seorang dokter juga Yang dia melitih orang-orang yang Darah tinggi sama darah rendah Darah tinggi dan darah rendah Yang kemudian orang-orang tersebut Ya membaca Al-Quran Untuk berzikir Yang darah rendahnya menjadi normal Yang darah tingginya menjadi normal Begitulah syariat Kenapa? Karena Yang menciptakan kita itu Allah Allah yang menciptakan kita Maka Allah juga membuat toolsnya Allah yang bikin toolsnya Kalau bahasa saya itu software dan hardwarenya Kalau anda punya mobil Ya secanggih mobil Secanggih apapun mobil itu Ada petunjuknya Ada SOPnya SOPnya apa? Ya ada buku manualnya Ada servis bulanan Servis tahunan Apa macam-macam Tempat itu spare partnya Jadi semakin kita Kenal dekat dengan Allah Sekalian kenal dekat dengan syariat ini Maka sebenarnya Kesehatan itu adalah sebuah hal Yang mudah sekali kita dapatkan Ya mudah sekali kita dapatkan Ya Dan acuannya apa? Al-Quran Tapi ada musuhnya Ada musuhnya Musuhnya maksudnya Ada makhluk yang kita tahu ya Syaitan dan iblis Tabarat antara Yang gak mau manusia itu sehat Kenapa tidak mau sehat? Karena Allah menciptakan kita Allah menciptakan kita sebagai Hambanya Sebagai Abdullah Abdullah itu butuh sehat Untuk melakukan ibadah itu butuh sehat Maka untuk menjalankan peran sehat itu Maka pastinya Allah menciptakan sarana-prasarananya Sarana-prasarananya Dan itu kita bisa memanfaatkan luar biasa Ya kalau kita mau Melaksanakan itu dengan baik Sebab apa? Kalau ibadah itu dikerjakan dengan sempurna Pahalnya pun sempurna Kalau manusia jahil Makan berlebihan Sehingga akhirnya Tulangnya bermasalah Dengkulnya bermasalah Saya kadang-kadang gak habis pikir Lihat orang yang Ibu-ibu terutama Karena ibu-ibu itu banyak gemuk Banyak gemuknya Bapak-bapak juga ada sih Badannya bagian atasnya udah gede Ya Perutnya sudah Seperti itulah Kemudian akhirnya denggulnya sakit Denggulnya kan sakit Ketika denggulnya sakit Apa yang dikerjakan? Suntik kan Kasih obat segala macam Bahkan ketika sudah parah banget Akhirnya tempurung Lututnya diganti Padahal masalah bukan itu Blueprintnya kita itu Blueprintnya tubuh kita itu Sudah dari dulu itu sama Contoh Kita bicara tulang Tulang kaki kita itu Tulang paha atas Sama paha bawah Kaki lah Secara umum Beban tumpunya tidak akan bisa bertambah Beban tumpu tidak akan bisa bertambah Jadi nyeri itu Biasanya muncul Salah satunya Di samping karena yang lain Karena terlalu besar Beban tumpu ke bawahnya Jadi kalau muncul nyeri Di lutut Di apa Di sendi segala macam Di bagian bawah Yang dikerjakan pertama kali apa? Turunin berat badan Turunin berat badan Berat badan bisa bertambah Gara-gara apa? Banyak makan Sederhana sebenarnya Berat badan kita itu Bertambah gara-gara banyak Makan Maka Islam adalah Agama yang sangat low budget Dalam urusan Hidup sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!